Hai semua Assalamualaikum langsung aja pertama-tama kalian siapkan satu bonggol kol ini aku akan membuat sayur sop kolnya dipotong-potong sesuai selera untuk ukurannya bagian kerasnya kita buang aja dan ada dua buah wortel wortelnya dipotong-potong kira-kira ukuran 1 cm silakan sesuai selera untuk ukuran besar kecilnya ada satu buah lobak lobaknya dibelah dua dulu lalu dipotong menjadi beberapa potong gitu dan kita potong kotak-kotak aja seperti ini ada 200 gram buncit buncitnya dipotong-potong dan ukurannya 1 cm kira-kira ya oke ada 4 siung bawang putih 5 siung bawang merah ini bawang merah bawang putihnya nanti aku akan tumis dulu supaya sayur sopnya itu lebih sedap gitu ya dan setelah dipotong-potong bawangnya ada dua ikat daun seledri dan dua batang daun bawang satu buah tomat sedang untuk bagian pangkal tomatnya kita buang aja karena keras dipotong kasar aja oke ini sisihkan dulu selanjutnya kita akan merebus tulang ayam direbus di air yang mendidih tulang ayamnya 200 gram dan ada seasoningnya masing-masing 1 sendok teh atau silakan seasoningnya disesuaikan nah ini sembari merebus tulang ayam kita akan tumis dulu bawang merah bawang putihnya di minyak panas sampai warnanya kecoklatan dan harum kalau udah masukkan aja bawang merah bawang putih yang udah digoreng itu ke dalam merebusan tulang ini ya kita ratakan dan sampai tulang ayamnya itu keluar kardunya dan empuk gitu ya oke selanjutnya ini masukkan sayuran yang kerasnya dulu ya ada wortel ada buncis dan ada lobak kalau udah setengah layu sayurannya tadi barusan aku menambahkan bakso baksonya 150 gram ya nah ini dia yang terakhir kolnya kita masukkan setelah semua sayurannya dan proteinnya udah empuk dan matang baru yang terakhir kita masukkan kol karena kol itu cepat matangnya ya oke selanjutnya potongan daun bawang dan daun seledi potongan tomat juga ikut masuk kita ratakan ini udah matang silakan koleksi rasa sebelum kita sajikannya ini rasanya udah mantul enak gurih walaupun kuahnya bening ini berkaldu ya oke langsung aja kita akan sajikan dan kita sisikan di piring seperti ini ya oke buat teman-teman semua jangan bingung mau masak apa hari ini tinggal contek aja resepnya ya oke jangan lupa untuk like komen sharenya nanti aku akan bagikan resep-resep terbarunya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.